selamat menikmati daripada yang kurang, daripada yang bagus daripada yang kurang, daripada yang lebih positif jadi, tadi kan dibantangkan sejadah putih, putih itu apa sebenarnya itu depan musliman putih sejadah putih itu itu yang paling abdal untuk sutratul musali yang paling abdal untuk pelindung kita dan juga tempat yang kita sejudi yang ini, color warna wani, ada hijaunya mungkin dulu hijau ada birunya, dulu memerintah, tapi sudah kalah, ya kan? barisan sekarang ada kurinya, ada orenya jadi, supaya pikiran kita itu tidak kesana kemari, padahal itu kita kelas jadi, orang yang dulunya hijau teringat, dulu saya hijau sebenarnya tapi saya sekarang sudah melompat saya sudah jadi oren sekarang kumpulan dengan mak sabu, misalnya misalnya saja dulu biru, sekarang sudah putih, misalnya saja nah, jadi putih itu lambang kepada kesucian, murni tulus ikhlas, makanya ulama mengatakan kalau boleh hamparan sejadah kita itu putih makanya sejadah kalian itu mudah kalian jangan letak atas sejadah putih tengok tadi, abis macam mana abis lipatkan sejadah abis abis pulih saja buka, tadi itu abis tutup yang hampati tapi kenapa abis tarik ke belakang supaya kita sejut muka kita ini di alas atau juga pada sejadah yang berwarna putih mudah-mudahan bening, tenang, hening tulus, ikhlas karena Allah padahal itu kita melaksanakan sejadah dengan tujuh anggota satu kemudian yang kedua pada masa sejadah abang yang adhan tadi itu ini sejadah padahal itu kita adhan sejadah muka itu imam itu jadi jangan dipijak jangan dipijak jadi sejadah yang terkelah itu langkah lah sikit jadi kita langkah jadi jangan tempat orang sujud letak hidung di situ kita pijak dengan kaki kita memang tak ada hidung di situ hidung dah angkada bukan berarti sujud terus-terusan kita pijak hidungnya tidak angkada bimut cumanapun itu bekas tempat ibadah mulia dan suci dua, oke satu yang pertama jangan hampas selendang kecuali kalau selendang putih atas jadah putih yang kedua tempat sujud jangan dipijak jangan kaki melangkah di sini tak apa tapi pada waktu adhan kan ke sini nanti ini adhan jadi Adhi perhatikan pada tempat adhan kemudian yang berikutnya ada lagi orang mengajarkan katanya kalau nak melipas jadah lipatnya macam ini baru tetap jangan lipat macam ini supaya jangan sampai kedua plakai kaki berpijak menyatu dengan hidung muka pada kita sampai ke situ agama kita kita dapat bimbingan dapat panduan peradaban yang bagus di samping juga aminkan patiah daripada imam dengan nyari amin ihdenas hidayah hidayah ha hijrah hidayah bimbinglah kami kepada jalan yang lurus maka pada waktu imam berdoa semacam itu kita aminkan walad ladadika minasyahidin itu sahutan selepas kita membaca surah wajin sahutan selepas kita membaca surah wakiah dan juga diperhujung sepertiga yang terakhir akhir dari pada surah tabarak cukup itu untuk belajar jadi tadi yang pertama dengan sejadah yang kedua jangan dibijak yang ketiga cara kita melima sejadah bagusnya seperti apa dan juga dengan penghujung sementara kembali kepada imam Alhamdulillah terima kasih lagi karena dengan bacaan patiah yang sedap tapi akan lebih sempurna lagi sembahyang kita kalau pada masa membaca zikir la ilaha illallah wa'adau la syarikalah sebanyak sepuluh kali itu jangan berpindah dulu daripada posisi kiblat la ilaha ini maghrib dengan subuh saja kalau nak posisi langsung dohor asar isyah tapi kalau untuk sebanyak subuh dengan maghrib sebelum selesai kita membacanya sebanyak sepuluh kali jangan beranjak sebab nanti kita janjikan disitu siapa membacanya sebanyak sepuluh kali sebelum dia melipat kedua belah kaki maksudnya merubah posisi duduk jangan basilah jangan posik dulu masih tetap kita ke arah kiblat sampai habis sepuluh kali kita baca itu akan menjadi perisai dan penyelamat diri kita daripada gangguan syaitan selamat daripada syaitan insya Allah selamat juga daripada akan terjaga diri kita juga daripada godaan masyarakat dan lingkungan selamat selamat Terima kasih.